PC AMD dengan kerusakan tidak tampil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Gimana kabarnya Ini masuk sebuah PC Ini seri AMD dengan kerusakan tidak tampil Dulu sudah pernah masuk ke sini Saya service ternyata port VGA nya bermasalah Akhirnya Dengan dikasih port HDMI Oke dia masih bisa lagi Dan sekarang permasalahannya kembali lagi Kembali tidak tampil lagi Jadi Untuk Penanganan PC yang Tidak tampil seperti ini Ini kan kemungkinannya banyak Ada motherboard Ada RAM Ada TGA Jadi untuk penanganannya Yang pertama nanti kita coba cek RAM nya dulu ya Oke Daripada Nanti-nanti Langsung aja Kita Kita kerjakan Oke bro Jadi permasalahannya seperti ini ya Dia begitu dihidupin Nah Tampilan yang seperti ini Oke Langsung aja ya Tapi sebelum berlanjut ya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa Atau silakan Tekan tombol subscribe Like Dan komen Dan subscribe Bagi yang sudah Jangan lupa Bagi yang sudah jangan lupa Nyalakan Tombol loncengnya Agar teman-teman dapat notifikasi Jika saya ada video terbaru ya Jadi dalamannya seperti ini ya Dia sudah hidup Tapi di monitor seperti itu Ini AMD Jadi AMD Sering Punya masalah seperti ini ya Dan nanti terakhir Berujung di motherboard Tapi Ini apakah motherboardnya atau bukan Sebaiknya kita cek satu persatu Oke Yang pertama kita cek RAM nya dulu Kita matikan dulu Tekan tombol power lama-lama Biar sampai mati Jika tidak bisa mati Langsung aja kita cabut Tmbol Kabel power Oke Kita mati dia Kemudian Kita ambil RAM nya Ini ya RAM nya Juga bersihkan dengan Memakai tisu Tisu Jika sudah Kita pasang lagi Kita pindahkan slotnya Yang berhubung ini ada dua slot Kita pindahkan slotnya Kesebelahnya Sekarang kita nyalakan lagi ya Hidup Kita tunggu apakah tampil atau tidak Ternyata masih sama Masih sama ya Berhubung masih sama Kita matikan lagi Dan kita ganti dengan RAM yang lain Sudah kita ganti RAM Ternyata masih tidak mau ya Kemudian Cara kedua Kita coba Reset BIOS ya Dengan cara Reset BIOS Berarti ada dua cara ya Yang pertama Cabut baterai cemos Biarkan agak 5 menit Kemudian pasang lagi Sudah tereset Sama dengan Jika kita mereset Password BIOS Tapi 5 menit Menurut saya agak Kelamaan ya Jadi kalau saya Untuk mereset BIOS Lebih bagus Kita jumper Biasanya ya Dengan cara Pindahkan jumpernya ini Kita pindahkan Dari posisi semula Gini Kita pindahkan Jadi seperti ini Selanjutnya Hidupkan Dengan cara Tekan tombol power Dan tahan Kira-kira 30 detik Nanti disini Sudah mulai Bisa kita Prediksi Apanya yang bermasalah ya Jika Kita tekan tombol power Dan kita tahan Tapi PC langsung Hidup Processor Disini Mutar Itu ada Kemungkinan besar Motherboardnya Yang bermasalah Karena Artinya Sudah tidak bisa Direset lagi Karena jika BIOS sudah Dijamper seperti ini Biasanya Motherboard tidak akan Bekerja Jika dihidupkan Tombol power Saya tekan Dan tahan Tombol power Ternyata Dia nyala Mutar Kalau saya pribadi Dari sini Sudah mulai Terbaca Apa kerusakannya Kalau di Saya Ini sudah Sekian Persen Dan 50% Lebih Motherboardnya Bermasalah Tapi Beda 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 Cara Kerjanya Beda 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 Oke Bro Jadi Karena Funnison saya Ini merupakan Motherboardnya Dan tidak bisa Diservice Harus diganti Jadi kita Menunggu Konfirmasi Dari yang punya Dulu Oke Jadi demikian Saja Videonya Dan Saya ulangi Lagi Langkah Langkah saya Jika Menemukan PC Dengan Kerusakan Tidak Tampil Tidak Tampil Seperti Ini Ini Tidak Tampil Ini Itu yang Pertama Selalu Saya cek RAM Setelah RAM Kemudian Baru VGA Setelah VGA Kemudian Kita Kita Coba Reset BIOS Seperti Tadi Jika Waktu Kita Reset Tekan Tombol Power Dan Ditahan PC Langsung Hidup Itu ada Penggeran Besarnya Lias Mat Dan Kalau Untuk Saya Berbadi Sebetulnya Dari Sebelum Ini Kita Buka Dan Sebelum Kita Cek RAM Saya Menentukan Dengan Cara PC Saya Hidupkan Jika Sudah Hidup Coba Saya Matikan Dengan Menekan Tombol Power Seperti Ini Lama Lama Jika Dia Bisa Mati Itu Artinya Mother Masih Ada Kemungkinan Besar Untuk Bisa Diselamatkan Tapi Jika Tidak Mati Seperti Ini Itu Sudah Jelas Motherboard Tapi Ini Kalau Versi Saya Lagi Lagi Beda Teknisi Beda Cara Dan Beda Pandangan Dan Beda Cara Penyelesaian Jadi Tidak Semua Yang Saya Kerjakan Itu Selalu Benar Bukan Tapi Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Sendiri Oke Demikian Saja Ini Menunggu Konfirmasi Dari Yang Punya Apakah Setuju Atau Tidak Ganti Maribuat Jika Setuju Baru Kita Lanjutkan Lagi Terima Tidak 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 Tidak